selamat menikmati selamat menikmati awalnya rame mas cuma saya lengah di sistem manajemennya karena uang hasil bengkel campur aduk dan akhirnya bengkelku spare partnya habis akhirnya bengkelnya tutup mas jadi tutup mari ramein deh mekanik loro terus karena sistem manajemennya akhirnya tutup saya masih ada tabungan buat buka bengkel lagi tapi saya trauma kejadian yang lalu saat gagal itu terulang lagi nah setelah nonton channel yang sampean saya kok ada semangat lagi untuk memulai buka bengkel mohon masukannya supaya kejadian yang lalu tidak terulang lagi terima kasih oke sebelumnya salam kenal buat mas suryadi ya mas suryadi di kalimantan kalimantan terima kasih sudah nonton sudah like sudah komen dan subscribe terus kemudian sudah support channelku terus kemudian pertanyaan itu kan sebetulnya saya juga gak lebih baik dari sampean mungkin gak lebih baik dari teman-teman yang lain cuman karena ini sharing saya akan berusaha ya mungkin menjawab pertanyaan itu kan saya sering cerita bahwa istilahnya gini mas suryadi itu buka bengkel rame istri mekanik 2 terus akhirnya berjalan berjalan dia lengah di sistem administrasi akhiri seberpatin terus apa namanya bengkelnya tutup bengkelnya tutup nah sekarang mau memulai lagi tapi trauma masih trauma ya wadi bangkrut menih saya gagal lagi cuman menurut saya gini mas jadi yang namanya orang usaha itu kan belum tentu kita buka usaha terus langsung berhasil itu itu istilahnya belajar dari kegagalan harusnya apapun kejadiannya kita harus melihat hikmah dibalik kejadian itu contohnya bahasa saya gini kalau dilihat tadi kan bekerja kan 4 tahun 4 tahun kan jadi mekanik yang garap terus kan tapi kan belum sempat belajar mungkin ya follow up konsumen ngelayani konsumen kemudian terus apa namanya administrasi sehingga ketika buka sendiri itu ya pokoknya dibuka diterima terus kemudian rame boleh tukang cari mekanik ngerjakan terus semuanya diserahkan ke mekanik jadi ibaratnya gini mekanik itu ya wis ngerjakno langsung serana konsumen ngerjakno langsung serana konsumen masuryati yang garap dewi dikerjakno serakan konsumen artinya apa harusnya kita kan belajar kalau saya yang buka bengkel sendiri kebetulan saya ikut bekerja maka yang menerima konsumen itu harusnya saya yang menyerahkan ke konsumen harusnya juga saya kenapa final check jadi apapun pekerjaan mekanik saya hasilnya gimana saya harus pastikan bahwa pekerjaan itu gak ada yang terlewati atau mungkin gak ada yang lupa makanya fungsinya final check ikut kan aku sering ngomong ya lah tulung nih final check final check nih supaya apa karena nanti kalau gak di final check ya biasanya itu yang namanya bekerja manusia itu pasti ada yang lupa pasti ada yang terlewat istilahnya lali lah bahasanya lali terus kemudian dengan kejadian ini maksud saya gini apa yang sudah saya sampaikan di konten-konten atau video-video saya yang lalu bahwa bekerja mekanik itu ya di atas 5 tahun 7 tahun 8 tahun 10 tahun nah itu kayaknya sudah mateng kalau mau buka bengkel kenapa pengalaman tekniknya sudah oke kemudian apa namanya administrasi mungkin sudah bisa terus kemudian melayani konsumen juga sudah bisa tapi ada juga yang memang basicnya yes bondonekat ada yang tutorial setelahnya bahasai otodidak belajar terus kemudian buka nekat dikerjakan sendiri ya banyak teman-teman seperti itu itu ya gak ada yang salah ya bener aja cuman kan biasanya kan kita kalau mengelola kalau kita mau berbisnis loh ya ini namanya buka bengkel sampai bisnis bengkel kan bedo nah buka bengkel kan ya tak buka tak garap dewi tak serangat dewi itu kan buka bengkel tapi kalau bisnis bengkel itu kan saya memang basic dari bengkel tapi ketika saya sudah buka bengkel yang mengerjakan orang lain maka untuk mengantisipasi itu pengalamanlah yang membuat kita tahu apa itu ya manajemen bengkel caranya oh yore kita ngambil mekanik kemudian sistem pekerjaannya gimana waktu penggantian partnya gimana setelah diselesai dikerjakan harusnya seperti apa mana sistem yang bengkel sampaikan kan ada yang terima sampaikan ya ini mas dewi ini di surabaya motor kebetulan saya di situ harja kan istilahnya sudah memang bengkel umum tapi kita sudah menerapkan istilahnya apa 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 saya yang mengambil konsumen mas saya data oh tidak data dulu kan tidak tanya mau apa terus biasanya keluhan tidak tanya tidak nah kalaupun nanti sudah saya catat semua saya serahkan ke mekanik padahal sampai diomelunggarep saya masih ikut artinya gini jadi kalau bahasanya ini mas dewi istilahnya kepala mekaniknya atau di bengkel umum pokoknya penanggung jawabnya mas dewi ini jadi ketika ada orang datang yang menerima mas dewi dicek dulu keluhannya apa apa yang perlu diganti habis itu artinya apa konsumen datang dilayani terus dikerjaan mekanik kalau mekaniknya yang mau mekaniknya garapan rame ya mas dewi ikut kerja ikut mengerjakan tapi meskipun yang ngerjakan sampean ketika keluar di final enggak tetap di final yang final siapa kalau mekanik sampean yang ngerjakan yang ngecek terakhir siapa saya anak buahmu yang ngecek kan sampean yang ngecek tapi kalau sampean yang ngarap yang ngecek siapa gantian dong anak buahnya sampean dong jadi bukan karena istilahnya pangkatnya bukan atau kepala dan ini tidak tapi ketika meskipun kepala mekanik yang ngerjakan ketika mau menyerahkan konsumen ya minta tolong temannya untuk ngecek karena dia lali lupanya kita itu kan yang tahu kan orang lain ketika dicek lagi ya terutama apa bawa tap oli oli sudah masuk apa belum fungsi kemudi terus kemudian suara mesin ya dicoba lah enggak apa-apa jadi jadi gini mas istilahnya bahasanya itu tadi kan saya ngomong bisnis dan buka bengkel kalau bisnis bengkel ya contohnya kan aku bukan saya ngomong lebih baik enggak tapi bengkel saya kan enggak ada yang tak tungguin enggak ada enggak ada sampean yuk mas Dewi dulu enggak bisa apa-apa kan dari datang ke sini sama boleh sama sekali enggak tahu enggak bisa bau nyekel koncir bau terakur ukuran konci enggak tahu enggak nol ya artinya kan bisa karena terbiasa cuman ketika kita sudah memutuskan untuk buka usaha tadi jangan lupa administrasi nah ini mas Dewi ini bengkel umum terus saya tanya mas Dewi sama yang tahu enggak pendapatan sampean tiap hari jasanya dapat berapa seperepatnya jualan berapa terus unitnya dapat berapa kalau selama ini kalau selama ini saya tahu semua mas soalnya dari pertama konsumen masuk saya yang data terus untuk seperepat saya yang yang apa kalau ini pengganti-ganti jadi saya tahu uang masuk itu berapa terus kalaupun ada pengeluaran saya pun tahu mas jadi detailnya bengkel itu perharinya sistemnya itu keluar masuk saya tahu penghasil sampai laporan harian laporan harian terus laporan harian sampai laporan ke saya atau enggak selalu laporan mas ini mas Dewi ini bengkelnya mesti tiap pagi apel pagi terus kemudian siang laporan unit sore laporan berapa pendapatannya mulai jasa mulai jualan spare part pengeluarannya berapa terus kemudian yang di store berapa yang di store berapa jadi ini yang namanya sistem maksudku sistem itu tidak harus diaplikasikan ke komputer enggak pakai buku pun bisa bisa enggak harus pakai komputer tapi ya oleh ono komputer ya lebih happy jadi buat mas Suryati enggak usah takut memulai karena gini menurut saya kita kan sudah sama-sama evaluasi sampai aku kan sudah sudah sharing lah bahasanya jadi kemasalahnya yang terjadi adalah diadministrasi bahwa sampean garap itu sampean garap langsung serahkan mekanik sampean garap ya langsung diserahkan ke konsumen kemudian kenapa artinya interaksi antara sampean dengan konsumen sampean yang awalnya sampean garap sendiri ini ngomong garap kalau garap sendiri kan ya diterima dewe dilayani dewe kemudian dikerjakan sendiri sampai dengan dibuatkan nota sendiri dikasihkan ke konsumen kan diserahkan sendiri itu hasilnya maksimal tapi ketika menggunakan dua mekanik tadi itu lengah enggak di final check yang nerimo yosok-yosok nerimo langsung dikerjakan enggak ditanya keluarnya apa gini analisa awalnya enggak ada setelah dikerjakan enggak diperiksa apa yang dikerjakan apa yang diganti apa aja enggak ada final check nanti langsung serah ganti apa ganti apa sudah serahkan bahkan saya yakin itu ketika mekanik yang ngerjakan terus kemudian dibuatkan nota kadang-kadang mekaniknya yang buatkan nota kemudian yang menyerahkan ke konsumennya langsung ya mekaniknya itu disitulah sistemnya tidak jalan karena apa-apa pun itu bisnis bisnis itu kan harus dikelola dengan baik kalau kita sekedar aku enggak harap Dwi enggak apa-apa kalau kita buka bengkel tapi kalau bisnis bengkel harusnya dikelola mana uang jasa mana uang seperpat pengeluaran hari ini apa aja terus yang penting flow-nya alur bekerjanya tadi loh mulai nerima konsumen dikerjakan diserahkan nah itu harus ada orang khusus yang memang menyerahkan itu yukah dalam hal ini saya berharap Mas Yuryati Mas Yuryati itu kan sebagai pemilik pemilik harusnya sampean lebih kenapa sampean harus menjual diri sampean bahwa bengkel ini karena saya buka bengkel memulai sesuatu ya usah aku kudu all out saya harus memberikan apa yuk tak layani dewi tak serah no dewi meskipun yang ngerjakan teman-teman mekanik aku tetap kudu final check saya cek ulang supaya saya meyakinkan bahwa pekerjaan di bengkel saya itu bagus itu itu menurut saya artinya masukannya itu terus kemudian dibisah antara uang seperpat uang jasa kenapa? karena uang seperpat itu tidak semuanya bisa dimakan ya sampean pastikan aja keuntungan seperpat itu berapa umpama oh kita ngambil 19% ya sudah kalau kita kebanyakan kulak ego diskonnya 100% kemarin saya bilang ya ambil aja keuntungan 15% jadi jasanya itu keuntungan semua ongkos kan gak modal kan berarti bisa masuk semua kemudian keuntungan seperpat berapa disitulah kita buatkan rumus yang kemarin di kontenku ada 30-30 itu itu gak harus seperti itu tapi yang penting bahwa sampean tahu bekerja itu tidak semua uang yang masuk bisa dinikmati mana yang bisa dinikmati mana yang itu uang modal akhirnya kenapa? ya contohnya kayak kayak ketika jasa sendiri seperpat sendiri keuntungan seperpat dalam 1 bulan jadi tadi kan ada laporan laporan ini toh harian bulanan bahkan sampean isok gak wekno istilahnya rumusan yang saya buatkan bahwa ini loh keuntungan bengkelnya 1 bulan berapa kan ada kan artinya sampean tahu kan bahwa bengkel mungkin minus apa untung ya lah untungnya berapa minusnya berapa kenapa? karena kita ngaji karyawan kan gitu toh nah mungkin kalau seumpama contoh saya kasih gambaran kemarin kalau bengkel umum umpama jasanya 10 juta seperpatnya 30 juta gitu ya sudah kita ambil aja jasa 10 juta seperpatnya 30 juta itu dikali 15% ketemunya berapa? dijumlahkan aja ya itu yang buat gaji mekanik sama istilahnya karena pemiliknya tadi Mas Yuriyati ikut mengerjakan berarti Mas Yuriyati ya berhak juga mendapatkan gaji ini loh jadi gajinya mekanik gajinya Mas Yuriyati tadi itu berapa ya diambil aja sisanya itu keuntungannya keuntungannya artinya Mas Yuriyati artinya apa? terserah tapi saya yakin ketika bisnis itu mulai jalan pasti ingin mengembangkan bengkel bener ya? iya pasti Mas oke kayaknya perang menit 15 mungkin lebih lama sih sebetulnya kalau teman-teman gak gak bosen ya kita cuman kan ikan sharing jadi sharing itu sekali lagi ya saya tidak tidak ngajari atau mungkin menggurui teman-teman atau Mas Yuriyati saya hanya berusaha memberi apa yang saya bisa kita sharing terus kemudian saya juga tidak mengajak teman-teman menyalahkan orang-orang atau teman-teman yang buka bengkel dikerjakan sendiri atau one man son gak? tapi paling tidak ya bengkel itu jualan jasa ketika jualan jasa ya kesan pertama itu ya harus dilayani dengan baik ramah terus kemudian dikerjakan dengan bener setelah dikerjakan kemudian di final check atau di cek akhir sebelum diserahkan konsumen nah ketika menyerahkan ke konsumen ya sampai Pak tadi yang dikerjakan ikiki yang diganti ini 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 barang bekasi ya itu ini pekerjaan ini digaransi Pak satu minggu sepeda sampean dalam jangka satu minggu pembalikan aja karena itu masih masa garansi bayangkan kalau semua konsumen itu dilayani seperti itu aku yakin kok konsumen itu akan menjadi konsumen yang setia konsumen yang loyal bahkan ngajak orang lain untuk datang ke bengkel tapi sekali sampean cacat contoh kayak tadi di akal-akali atau mungkin di istilahnya gak jujur dengan konsumen maka ya sentek sampean berita baik itu hanya akan disampaikan satu orang dua orang tok tapi kalau berita buruk KB kerungu Pak kan gampang menyebarkan berita buruk kan nah terus intinya gini mas ini closing statement ya pasti gak usah lama-lama nanti mungkin bisa disambung telepon gak apa-apa atau mungkin kan sering selama ini saya komunikasi lah sudah komunikasi saya bersyukur semangatnya Mas Surya Dini kembali lagi iya Pak aku sesak yakin meneng bukan jadi mudah-mudahan ini awal yang baik jadi contoh saya bikinkan kalau saya cerita itu bahwa masa lalu semua orang punya masa lalu tidak ada orang yang berhasil tiba-tiba berhasil itu gak eno pasti butuh proses artinya apa ya hidup itu hari ini besok dan akan datang bukan masa lalu membayangkan keberhasilan dulu salah karena itu justru membuat kita gak bisa move on ada yang terbayang-bayang terus makanya saya ngomong ya sudah gagal gak apa-apa tapi ambil hikmahnya pelajari kenapa saya bakat gagal lah tadi kan sudah terjawab oh administrasi sistem bikinkan itu jadi ketika buka lagi ya sudah harus fokus ke situ oke ya mungkin cukup sekian mungkin nanti disambung lagi mudah-mudahan ini ada manfaatnya selamat belajar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati